Kisah Amurwa Bumi dengan judul Lentang Panjir Sore Air terjun seribu angsa yang muruh deras menyimpan pesonan, konon dibaliknya terdapat kuah dimana dalamnya terdapat pasangan yang hidup abad, karena meminum air suci dirta partahmat tanah. Pada bulan Pur 6, air terjun itu akan terbuka dan terhayal menyebabkan para sakti berdatangan untuk merupakan air suci itu. Buah karya Langit Kersnah Harian, dengan cerita yang sangat menarik dan tokoh-tokoh yang sangat menggetarkan maya pada. Ishak Bapertama, wilayah Maksa Lampau, selamat menikmati. Apa yang terjadi pada Patih Raga Murti? Raga Murti beruang macam itu pasti ada penyebabnya, temegung mempanji Yudha Maksa mendesak prajurit yang menghadap padanya. Prajurit dengan tangan rendahan itu masih berusaha memuasai diri, tidak seorang pun yang metahuinya, Gusti. Seribah Ginda pun tidak tahu. Jawab prajurit menghubung itu dengan tegas. Dengan cekatan, temegung Yudha Maksa berlari dan meloncat ke atas kuda, menyentakan kendalinya lalu berderap menuju istana. Dari kejauhan dia melihat istana dalam keadaan siaga penuh. Puluhan prajurit mengawal istana dengan ketat. Pedang telah telanjang, tombak berdegang panjang membuat bagikan mencuat seperti cati narak. Seorang prajurit berdegas menyongsong kedatangan temengung Yudha Maksa dan menerima kudanya. Panji Yudha Maksa berdegas mendatangi Sri Kertajaya yang berdiri mondar-mandir di pendapat istana. Sri Kertajaya merah padang, mulutnya terkatuk beratap dengan mata melotot, lupa caranya berdegas. Hamba menghadap Tuhan, ucap Panji Yudha Maksa sambil merekatkan dua kelapa tangan dan bertahannya ke ujung hidung. Sri Kertajaya menolak, nafas raja ke diri itu tersengal-sengal. Kau sudah mendengar apa yang telah terjadi? Sri Kertajaya berteriak. Maha Menteri Mapanji Nagamurti keracunan merah. Merah yang mestinya digunakan mencuci pakaian malah ditelannya. Atau kalau tidak keracunan, ia mungkin mabuk bunga kecubung sehingga lupa diri. Berani menempatkan diri berhadapan denganku. Perintahku. Temenggung Mabut Jai. Temenggung Mapanji Yudha Maksa. Jabatan Maha Menteri dan Panglima di tangan Temenggung Ragamurti. Aku cabut dan aku serahkan padamu. Tugasmu sekarang. Kumpas Ragamurti dengan setiap keluarganya. Anak dan cindil abangnya. Bagi Mapanji Yudha Maksa. Barangkali tidak perlu harus menelusuri mengapa Patik Ragamurti kehilangan berjalan. Atau benarkah Mapanji Ragamurti telah lekekan. Atau Mabuk Merah. Sebagaimana diucapkan Sri Kertajaya. Sehingga berani membalelot atas kekuasaan peraja. Semua itu tidak penting bagi Yudha Maksa. Bagi Mapanji Yudha Maksa. Yang terpenting adalah kedudukan yang baru saja diperoleh. Untuk kedudukan itu. Ia akan melaksanakan perintah Sri Kertajaya dengan sebaik-baiknya. Bahkan seandainya harus melakukan pekerjaan yang paling tidak masuk akal sekalipun. Yudha Maksa sekali lagi menyembah dan kemudian suruh dari tempat itu. Separuh dari semua prajurit yang ada di istana. Susul aku. Yang lain aman di istana. Teriak Yudha Maksa sangat keras. Tak harus menunggu perintahnya yang dilaksanakan. Temenggung Mapanji Yudha Maksa meloncat ke atas kudanya. Dan berderak kencang meninggalkan debu yang mengebul. Sementara itu sejalan dengan waktu berderak begitu cepat. Pembantaian yang terjadi di Wisma Paklihan. Teruslah berlangsung. Panji Raga Murti telah paringgutan dan menjadi gila melebih mabuk kembang ke tubuh. Tubuhnya meriah oleh warna merah darah. Beberapa anak-anak menancap di tubuhnya. Tak ubahnya apa yang dialami Adimanyu di palagan Baraka Yudha. Raga Murti benar-benar tidak peduli pada serangan menghujani tubuhnya. Bahkan ada kalanya serangan itu memang dengan sengaja tidak dihindarinya. Akan tetapi ayunan cambuknya benar-benar meminta banyak nyawa. Dalam setiap lecutannya, cambuk berjuntai panjang itu mengalirkan kekuatan hajian pamungkas. Akjian haji pasir ruta. Ayunan sendal panjing, Bila menyambar kepala, Bisa diyakini retak kepala itu. Bila menyambar dada, diyakini pula akan ambiar terbelah dada itu. Satu persatu prajurit yang mengepunya berjatuhan. Beberapa diantaranya luka sangat parah. Senopati Rudrobondo termasuk Senopati yang mampu berpikir seni dan tak mau menjadi korban yang akan mati sia-sia di arena pertarungan itu. Dengan cermat Senopati, Rudrobondo menyerang kemenggung Raga Murti sambil memberikan abak-abak pada perpikir lainnya. Hingga pada suatu ketika, malang benar nasib cemol Senopati Naragubita. Senopati Naragubita terjebak dalam jarak jantung ayunan cambuk Raga Murti. Panji Raga Murti yang melihat kesempatan mengayun cambunya mutar cepat, membelit leher Senopati Naragubita sekalipun membelit pilar di belakang. Sekali sentah leher Senopati Naragubita terkunci, dia benar-benar berada dalam kesulitan. Pulutnya tidak lagi bernafas, matanya terbelala. Matilah kau! Disi Raga Murti dengan sangat sambil menarik cambuknya. Seorang prajurit berkas mengayunkan pedangnya menyambar tangan Raga Murti dalam rangka berusaha membelah pergantian. Akan tetapi, Raga Murti benar-benar tidak peduli meskipun ayunan pedang itu gores selangkan. Menambah luka baru untuk kubuknya. Dalam keadaan yang demegian, Naragubita terbelala. Ketika Raga Murti sekali lagi menyertakan cambuknya, maka hal itu telah cukup untuk mengantarkan Naragubita menjeguh pintu gerbang kematiannya. Kepala Senopati Naragubita terpulai. Melihat itu, Tretno meningar yang berada di balik dinding merasa jantung dan sisi jajanya ikut bergerak. Masih yang sedemikian buruk di alami Senopati Naragubita itu benar-benar merotokkan nyali prajurit pengepung. Ikab Senopati Rudrobondo mengangkat tangan kanannya sebagai isyarat. Segenap prajurit yang mengepung menerjemahkan syarat itu dengan meloncat mundur. Raga Murti yang tubuhnya terluka arang kanjang berdiri tegak sambil menata nafas. Matanya jelalatan memperhatikan keadaan di sekelilingnya. Panji Raga Murti tersenyum melihat jumlah para korban yang mati sangat memadai sebagai penukar kematiannya. Dengan kelapa tangan kanannya, Panji Raga Murti mengusap wajah yang berlepotan dengan kelapa tangannya yang penuh dengan darah. Seketika wajah itu penuh darah, menjadikan gak terlihat sangat. Para prajurit yang semula mengepung telah berlarian. Di halaman itu kini tinggal Panji Raga Murti yang tetap berusaha berdiri tegak. Sebuah anak panah yang menancap di pinggangnya benar-benar sangat menggangunya. Dengan sepenuh hati dan tanpa keraguan, ia mencapit anak panah itu. Nyari luar biasa tidak dipedulikan. Sebagaimana Raga Murti tidak peduli, tidak sebentar lagi akan mati. Dari balik dinding Retno Muningar berjalan. Gadis itu merasa seolah dunia telah kiam. Dengan tertatih-tatih Retno Muningar mendekati tubuh Senopati Naragubita yang terduduk bersandar di tiap. Gadis itu bersingkuh lu mulai di dekatnya. Retno Muningar gemetar bibirnya bergetar. Dengan tangan kanannya, Retno Muningar mengusap tipis Senopati Naragubita. Mata gadis itu mulai membasah berkaca-kaca. Raga Murti masih menyisakan kesadaran. Setidak-tidaknya ia merasa ada sesuatu yang danggal pada sekat gadis. Mengapa Muningar merasa sangat kehilangan dengan kematian Senopati Naragubita? Mengapa, mengapa itu bisa terjadi? Mengapa ketinggalan aku? Ucap Retno Muningar seperti berbisik. Bagaimana dengan anak dalam kandunganmu? Bergerak jantung Raga Murti. Meski Retno Muningar mengucapkannya dengan berbisik. Makanji Raga Murti masih mampu menangkap ucapan itu. Tentu apa yang ia dengar itu bagi merobek dengan telinganya menyendal otot-otot pengikat jantungnya itu. Apa? Teriak Raga Murti. Apa kau bilang? Teriakan Raga Murti itu menyadarkan Muningar dari lilitan keadaan yang menggibit dadanya. Dengan tubuh lumlaik gadis itu bangkit berdiri memandang ayah. Gadis cantik itu benar-benar berada di puncak penerah kecewaan melihat sikap ayahnya itu. Bunuhlah aku ayahmu. Ucap gadis itu. Mula-mula hanya tangan Raga Murti yang gemetar. Namun kemudian bahkan seluruh tubuhnya ikut gemetar. Mak Panji Raga Murti memandang wajah anak gadisnya dengan perataman mata paling aneh dari yang pernah ia laukan. Akan tetapi yang berdiri di depannya tetap Retno Muningar anak gadisnya. Wajah anak itu tidak pernah berubah menjadi wajah yang lain. Bunuh aku ayahmu. Ishak gadis itu. Mak alemaslah tubuh Raga Murti. Amuk yang dilapanya telah meminta korban anak gadisnya sendiri. Raga Murti selama ini tidak menduga. Retno Muningar telah menjalin hubungan khusus dengan senopati naragubita. Hubungan khusus itu bahkan telah melewati batas. Nasi terlanjur menjadi bubur. Apalah yang bisa dilakukannya. Naragubita yang seharusnya bertanggung jawab atas kehamilan anak gadisnya telah mati di bunuhnya. Apakah hukum karma ikut berbicara? Tiba-tiba pertanyaan merintas di benak Raga Murti. Hukum karma siapa menanam bakal memetik. Siapa yang berbuat harus menewak akibatnya. Dulu Raga Murti menanam keburukan dimana-mana. Kini anak gadisnya harus memetik akibat perbuatannya itu. Menyadari bahwa hal itulah yang terjadi. Raga Murti merasa gadanya makin sesak. Retno Muningar melangkah mendekat. Gadis itu merasa melihat banyak sekali bintang yang bergerak-gerak. Pandang matanya berkunang-kunang. Dengan langkah gunter Retno Muningar mendekati ayah. Bunuhlah aku ayah. Biarlah aku menyusul kakang naragubita. Serang suara Retno Muningar. Namun Retno Muningar tidak memiliki kesadaran yang cukup. Dia terbuyung-buyung dan jatuh di pelukan ayahnya. Retno Muningar pingsan. Bebandiran dadar Raga Murti yang di masa muda bernama Narasinga. Itu menjadi semakin sempurna. Bahkan sangat bulat sempurnanya. Kematian sambu telah menyobek keuraninya. Kemunculan Suwati Mabawadis. Anak yang terlahir dari kemerkosan yang dilaukannya. Disusul kemunculan Pak Arameswara. Sang anak kandung yang dibuang karena curi. Pada perselingkuhan yang dilakukan istrinya. Kini semua itu telah berdua. Hukum karma terdegah datang kecilan. Siapa yang menanam bakal memutih buahnya. Bagaimana kisah selanjutnya? Nantikan di hari berikutnya. Dalam kisah lintang panjang sore. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.